Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Evelina Fisa Putri Harja Saya adalah mahasiswi Prodi S1 Kebidanan Stikas Muhammadiyah Cirebon semester 5 Dengan NIM 2110 303013 Hai, perkenalkan, nama saya Disyah Malia Arumsari Dari Prodi S1 Kebidanan, NIM 2110 303010 Dari Stikas Muhammadiyah Cirebon Di sini, saya dan rakan saya akan menjelaskan Macam-macam posisi meneran yang bisa dipilih ibu dikala bersalin Untuk itu, tanpa berlama-lama, mari kita simak baik-baik video berikut ya Definisi posisi meneran Posisi meneran adalah posisi-posisi yang dipilih ibu dalam menghadapi persalinan Untuk memudahkan proses pengeluaran bayi yang memutamakan kenyamanan ibu Posisi meneran digunakan bila posisi yang dipilih ibu tidak efektif Yang pertama, duduk atau setengah duduk Dengan posisi ini, penolong persalinan yang lebih laluasa Yang mematuhkan kelahiran kepala jamin Serta lebih laluasa untuk dapat memperhatikan peringan Yang kedua, merangkap Posisi merangkap sangat sesuai untuk persalinan Dengan ibu yang memiliki kelahiran rasa sakit Atau menyeri di area punggung Mempermudah dalam lukun lokasi Serta peringan pada peringan yang dikurang Yang ketiga, yaitu posisi berbaling miring ke kiri Posisi berbaling miring ke kiri dapat mengurangi penekanan pada vena kafa inferior ibu Sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya hipoksia Karena supaya oksigen tidak terganggu Dan posisi berbaling miring ke kiri ini bisa memberikan suasana yang rileks Bagi ibu yang mengalami kecapean atau kelelahan Dan dapat mencegah terjadinya laserasi atau luka robekan pada jalan lahir Yang terakhir adalah posisi jongkok atau berdiri Jongkok atau berdiri bisa memudahkan pendurunan kepala janin Dan memperluas panggul sebesar 28% lebih besar pada pintu bawah panggul ibu Dan posisi jongkok atau berdiri ini bisa memperkuat dorongan beneran Namun posisi ini berisiko terjadinya laserasi atau perlukaan jalan lahir Karena dalam posisi berjongkok ataupun berdiri Seorang ibu bisa lebih memudahkan untuk mengosongkan kandung kemihnya Dimana kandung kemih yang penuh itu akan dapat memperlambat penurunan bagian bawah janin Nah itu dia macam-macam posisi meneran yang bisa diterapkan ibu di kalabersalin Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat Saya dan rakan saya pamit undur Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh